Selanjutnya, Pemirsa Menteri Kesehatan Budi Gunadis Sadikin menyampaikan perkembangan terakhir tentang obat cair yang dilarang untuk diedarkan pada Jumat 21 Oktober 2022. Saat ini ada 156 obat yang dilarang untuk diedarkan. Sementara itu, kasus ginjal akut sudah terjadi sebanyak 242 kasus dengan 133 kasus kematian. Dari 241, kita sudah datangin ke 156. Dari 156 itu, kita sudah temukan 102 obat yang ada di lemah keluarga ini, yang jenisnya sirup. Sesudah kita lihat, orang yang kena ini, kan obatnya ini. Nah, itu yang kami melapor dan Pak Presiden bilang, Pak Menkes dibuka saja biar tenang masyarakat. Dan kita melakukan transparansi ke publik. Jadi nanti akan buka tulisnya, nama obat-obatnya. Tapi kita tutup nama produsennya ya, supaya nggak bikin... Terima kasih telah menonton!